Terima kasih Anda masih bersama kami, tenaga ahli anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu mengakui secara tak sengaja telah melukai Dita, asisten pribadi politikus PDI Perjuangan tersebut. Ya, sebelumnya Dita Aditya melaporkan Mas Sinton Pasaribu ke Bares Kimpolri atas tuduhan penganiayaan. Abraham Leo Tanditasik, tenaga ahli anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu, minggu siang mengakui luka lebam pada Dita disebabkan oleh dirinya, bukan oleh Mas Sinton. Namun tindakan tersebut merupakan ketidak sengajaan. Pasalnya Dita yang merupakan asisten pribadi Mas Sinton Pasaribu saat itu dalam kondisi mabuk dan tiba-tiba menarik setir mobil. Sampai di jalan di mana di otista itu, setir ditarik ke kiri, kita ngambil menajur kanan, ditarik ke kiri, ambil ngantong trotoar. Nah, saya refleks kan, refleks tangan seperti begini, nah ini pilih begini tiba-tiba ditarik kan kita kaget kan, sambil ngeram, mobil juga metik, juga susah kendaliinnya kalau metik ngeramnya, tangan begini, itu mungkin yang ngenain wajahnya. Dalam kesempatan yang sama, Mas Sinton juga telah membantah memukul asisten pribadinya. Sebelumnya Sabtu malam, politikus PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu dilaporkan asisten pribadinya, Dita Aditya, ke Baris Krimpolri. Mas Sinton dituding menganiaya Dita Kamis 21 Januari lalu di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dita yang merangkap sebagai pengurus partai Nasdem DKI dipukul di bagian mata kanan hingga lebam setelah berdebat dengan Mas Sinton. Perdebatan terjadi di dalam mobil yang berhenti di kawasan Cawang. Di sekitar jam 11 itu hari Kamis tanggal 21, dari situ ada perdebatan, perdebatan itu berkisar tentang, ya masih, kan sempat juga kan, apa, soal waktu di RDP dengan Jaksa Agung itu, Pak Mas Sinton bilang soal Nasdem ini ributnya mobil Ed ini masalah gengnya Suryapalo, geng Haritan, mungkin ada cekcok di situ, akhirnya ya terpukul lah. Setelah pelaporan, Dita akan menjalani visum untuk menengkapi berkas laporan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.